Nombor pihak GBRA sama pihak PSI Buda Deal segala macem Oke hari Senin kita latihan di GBRA baru gitu kan Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ulu jeluar gini seperti biasa kita akan kasih berita-berita yang update tentang PSI Bandung tentu Nah tapi jangan lupa sebelum mengobrol sebelum kita bahas masalah PSI Bandung Jangan lupa subscribe dulu subscribe itu karena gratis Coba menyaksikan Masya Allah berkah Amin Nah saya kemarin ke daerah Daerah Dagoran ke Bebakan Sulewangi Saya ada HP Noa & Brand Noa & Brand ternyata disitu ada semua pengurus PSI Termasuk ketua PSI Dan reng-rengannya Saya tidak tahu atau berguna dari mana Pas waktu itu pas PSI Bandung Lagi ada pertemuan soal gajian Pemain, kontrak pemain baru maksudnya Karena sudah hampir 3 bulan PSI Bandung Tidak pernah main Tapi ini gajian maksudnya tetap dibayar Jadi saya is kontrak maksudnya Berhenti kemana gaji namun Berhenti gitu Jadi ini yang dibayar 25% Wah Wah Satu Cek orang Cek salah satu ofisial Salah satu ofisial PSI Mengutarakan bahwa PSI Bandung Memotong gaji hampir 75% Jadi Tapi itu semua klub katanya Semua klub, tidak apa-apa lah Masalah kalau semua klub Namun PSI Bukul mah lu Yang kurang-kurang mungkin berjauh ke saya Nah Saya tak nanya Yang namanya ke PSI Bukul Tapi tidak kenal Ya Wah wunter Wah wunter Itu kan Ayang Indonesia terjadi Gitu kan Cuman oh Ayang Awang itu kan Tidak tahu saya Apa dia sudah ke Apa sudah mantau ke Gimera Ke Jelah Karumpat Atau ke PSI Bandung Saat PSI Bandung lagi Eee Tau Lagi Ayah Membahas Pasalah kontrak Gaji lah Gitu Nah Terus Banyak kabar juga Bahwa PSI Bandung itu Hari ini Maleset lagi Yang tadinya hari Selasa Semen Yang akan Dicoba Dicoba Latihan Di GBRA Ternyata Bolai Selasa Terjata Selasa Bolai juga Sekarang Airabu Dan Kemis Tidak tahu Ya Apa itu Tetap bolai Atau tidak Karena Emang saat ini Tim-tim lain Tim-tim lain juga Belum tahu ya Karena ada Empat Tim Tim Liga Satu itu Yang menolak main Termasuk Posibaya Terus Presela Balitolnya Yang Cikutra Cikuya Itu Ada empat lah Yang menolak Yang menolak Dilanjutkan kompetisi Liga Satu Nah Sanksi Tidak ada Tentunya Karena Sanksi Tidak ada Itu Itu Jel SSI Bahwa Kalau Kalau Misalkan ada Empat Empat Tim yang Tidak main Mau Menolak Tidak ada Sanksi Ya Tidak ada Sanksi Yang jelas Pendekatan Si PSSI Pertemuan Si PSSI Juga harus Dibaas Tugas Benernya Ini Liga Bener-bener Bener 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 Terimpeksi Virus Corona Makanya Si PSSI Menolak Untuk Belajar Karena Dikawatirkan Si Virus Ini Makin Menyebab Nah Tapi Yang jelas Nah Dari Pihak PSSI Juga Sebenarnya Harus Bener-bener Tegas Kalau Misalnya Bener-bener Mau Main Ya Oke Main Ya Oktober Kemarin Soalnya Kemarin Ada Ada Informasi September Ternyata Mulai Juga Sekarang Oktober Kan Oktober Juga Belum Pasti Karena Apa Karena Belum Ada Resmi Jadwal Turun Kalau Jadwal Resmi Sudah Turun Baru Kita Percaya Bahwa Liga Akan Mulai Seperti Hari Ini Jadwal Belum 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 Keluar Jadwal Itu Keluar Apa Ini Mau Dilanjut Liganya Atau Dari Awal Ya Karena Kalau Dilanjut Berarti Pasif Udah Tiga Pertandingan Pasif Menuduki Perikat Ke-Satu Itu Beruntama Nah Masalah Latihan Seharusnya Pasif Juga Berkoordinasi Mungkin Sama Pihak KBLA Atau Pihak Pembok Juga Karena Sampai Saat Ini Ada Belum Ada Kepastian Latihan Atau Kenapa Karena Banyak Ada Beberapa Pemain Yang Curhat Pemain Yang Ngomong Bahwa Cepunggu Cermang Cepasti Cermang Gitu Saya Jauh Jauh Datang Hadinya Tapi Begitu Datang Hadinya Belum Pasti Latihan Bancang Pubu Apalagi Kondisi Yang Pake Pesawat Dicek Sampai Gaji Gaji 25% Jadi Kalau Sudah Pasti Dipasti Itu Pasti Pasti Latihan Nah Sudah Pasti Sudah Koordinasi Saya Masih Pihak Gbla Ya Lombang Pihak Gbla Sama Pihak Persib Udah Deal Segala Macem Oke Hari Senin Kita Latihan Di Gbla Baru Tapi Saat Ini Ternyata Belum Ya Malah Hari Anam Hari Senin Ya Tes PCS L PCR PCR Terus PCR Latihan Ternyata Malah Kemarin Ada Pertemuan Kontrak Laginya Pertemuan Kontrak Ternyata Kontrak Tapi Di sisi Itu Ada beberapa Pemain yang Tidak Ada Tidak Yang Belum Datang Juga Belum Tes Juga Seharusnya Kalau benar-benar Ada Tes Diwajibkan Kumpul Siapapun Itu Pemainnya Jangan Are-are Jangan Kamu Ada beberapa Pemain kamu Harus Datang Karena Ini Bukan Dites Apalagi Pihak Protokol Corel Dari 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 KPR Belum Belum Tahu Seperti Apa Pertofol Kesehatan Dari KPR KPR Sudah Siap KPR 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 Sudah Siap KPR Sudah Siap Tapi Sudah Mengawar Mengawar Bahwa KPR Latihan Hari Senin Buktinya Gak Ada Jadi Ulah Dan Ulah Ulah Nombok Mereka Harapkan Tidak Pastilah Bener Bener Ada Beberapa Pemain Yang Belum Datang Tahu Kenapa Karena Mungkin Masalah Cek Kesehatan Disana Seperti Ada Jumar Jambro Juham Jambrun Belum Datang Victor Ipon 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 Bang Haji Supardi Belum Datang Terus Jau 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 Castillon Castileon 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 Amit Belum Amit Amit Nangke Nangke Pimpin Wanda Louis Kan Ada Enam 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 Pemain Yang Belum Datang Enam Pemain Inti Apalagi Ya Sebenarnya Pemain cadangan Pemain lainnya Dia datang Otomatis kan Akan 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 Mengganggu lagi Program latihan Itu kan Di saat Misalkan Hari Khamis Jumaat Latihan Pasti Latihan Pemain 6 pemain Ini Baru Datang Otomatis Dicasara Mengganggu Program latihan Menurut Di tes Bisa Wai Tengah Lati Corona Iya Karena Corona Dari Benang Dari Kababat Dari Rungsing Dari Dari Makan Nak Buat Versi Bandung Kalau Misalkan Mau Bener-bener Rukus 100% Program Nanti Program Nanti Susun Baru Baru Diutarakan Ke Media Baru Diutarakan Ke Komoto Senin Misalkan Oke Kita PCR PSPCR Semua Pemain Sudah ada Beres Selasa Misalkan Kita Latihan Di Gbla Dengan Protokol Seperti ini Misalkan Protokol Seperti Ininya Sebari Latihan Sebari Sistem Protokol Seperti Apa Jadi Di saat Hari Rabu Khamijumate Protokol Sehat Dan Udah Nyaman Udah Enak Misalkan Sibuk Botok Tidak Diwajibkan Untuk Donton Latihan Misalkan Media Temenang Misalkan Cuman Media Persib Aja Temenang Itu Masalah Itu Kan Bener Sebut Covid Paling Polit Gitu Jadi Jadi Buat Tim Persib Bandung Sendiri Kalau Kalau Misalkan Seandainya Seandainya Ini Benar-benar Terjadi Benar-benar Liga Akan Dimulai Oktober Ini PSSI Juga Mungkin Harus Terus Memberikan Edukasi Juga Edukasi Ke Tim Edukasi Juga Ke Tim Menolak Supaya Bisa Dimengerti Ya Karena Ya Hiburan Hiburan Masyarakat Indonesia Walaupun Tim Mas Orang Tapi Tetap 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 Saya Meng Bahar Cibat Angkat Ada Kuma Kuma Memang Bawa Mesti Jalan Juhan Bikitu Umar Buat Karian Pemain Persib Juga Tetap Jaga Kesehatan Juga Karena Kesehatan Itu Lebih Penting Juga Terus apalagi kalian adalah atlet pelan-nya Sekarang juga atlet-atlet tetap aja Benang-benang kalau namanya benang Ya termasuk Neluis kan kemari Ibu Tina Benar kan? Oke selamat menutup Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah Mantangin Youtubenya Mang Yana Umar Yana Umar Tio-tio nya? Yana Umar Umu Jangan lupa buat nama subscribe ya Nanti kita akan kasih give away lah Buat kalian yang penontonnya Mang Yana Nih dari Vlokal Loyal Nanti juga saya Saya pengen Memberikan Alasan-alasannya kenapa Ada beberapa lah yang menanyakan Kenapa memang tidak terdagang Paus Merci Nantilah kita bahas Biar supaya orang tahu Begitu kan Oke Jangan lupa subscribe juga Pandangin juga Karena Insya Allah Insya Allah Kita akan Jalan lagi Kemarin mah Waktu Corona Jadi terbisa kemana Kerimah Corona Terbisa kemana Di mana Nalan duit temboga Jadi terbisa ke mail listrik Kemail listrik Kemail token Terbisa kemana Jadi Aramnya ke apa ya Sama tubuh pulang Inggrisnya Oke Itu dulu Memang Yana Insya Allah Masih bakal lebih baik Kita tetap Pantau versif Kita tetap Melihat perkaraan versif Sampai di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa 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 Terima kasih.